Udah nama ya? Oh enggak, karena ini namanya emang Archangel ya? Oh iya udah. Emang nama sana. Julianto. Pilih Ather. Yang bakal nerebutin buff-nya. Oh udah udah hasil didapatkan kali ini sama Julianto, Bung. Iya, Julianto udah hasil nerebutin buff-nya. Buff-nya sendiri hampir aja direbutin diganggu poesia oleh Castro Mayor dari Daygrove-nya. Nah, ada mid lane arrow-nya konek ke Ritwan. Perlu hati-hati ada putra di belakang yang ngejagain. Tapi kan berarti masih amat ya dari Ritwan-nya sendiri ya? Putra juga berhasil untuk nge-backup dengan sangat bagus. Tapi Gustian dan juga Fearnaus disiatas. Cuma untuk nge-push ke arah Archangel kali yang terbit bala. Dalam kondisi cukup logo, Brian. Langsung maju ke arah Goldbuff. Dan dapetin support ke arah Akai-nya. Lumayan dapetin kill yang bagus di early. Sekaligus Goldbuff, dia manit. Nggak ngasih sempatan buat Gustian untuk ngeganggu sama sekali. Yes, dan Gustian juga tadi sebenarnya udah... Sebenarnya kalau misalnya dapetin hit beberapa hit lagi ke arah Archangel, dia bisa ngebunuh. Bata Anon, dia bisa dapetkan killnya. Tapi tidak berhasil ya. Karena memang posisinya tidak bagus sekali. Ada tiga dari tim Filipina yang ada di sana. Yes. Dia perlu hati-hati untuk masalah Ritwan terhadap hero demi hero dari sananya Filipina. Ini yang bakal jadi antama nantinya. Bobnya mau di-reset kah? Yes, bakal kereset. Untuk sementara ini. Dan kalau kita lihat sini, proofra-nya. Cara disini akan mencoba remaja ke depan kali ini. Tapi udah. Flick keluar langsung. Ini nggak bakal berani untuk terlalu agresif di early. Turtle udah available. Cloud-nya masih temen untuk ambil buff sementara. Hero demi hero dilemparin. Perlu hati-hati sama eronya. Early yang paling mengancam dari untuk sementara Indonesia adalah hero dari selena. Betul, betul. Nepomuceno. Nepomuceno. Tapi kalau kita lihat sini Julianto bakal berhadapan dengan Vila di sisi bawah. Dan masih bisa memiliki fire missile kali ini. Dan masih bisa untuk selamat. Yes. Armornya udah pencah. Perlu hati-hati di si poin dari Julianto. Pakai skill 2 yang masih bisa bawa mundur. Hampir jadi kill untuk Vila dari Filipina. Oh, tapi bakal di-dive in. Wild charge. Dan bye-bye, goodbye. Julianto harus terbunuh kali ini. Pergerakan yang manis juga dari gedoknya. Dan ini jebakan Ritwan dan juga putus. Oh, kelihatan. Kelihatan. Sayang sekali. Nah, itu juga gedok yang kayaknya gak bakal terlalu cukup di misa untuk nge-counter kayak gitu. Oke. Tapi di sini Ritwan juga udah menggunakan meteor shower-nya. Untuk mencoba untuk mendapatkan ke arah buff-nya aja. Lebih apa ya? Lebih sekir ke arah wave-nya. Dikelihat dengan cepat. Sekir ke arah buff-nya juga. Mungkin tertul sebentar lagi bakal coba untuk di-poke sama tim Indonesia kali ini. Putra. Sudah dicoba memberikan vision ya. Kali ini era tidak terkenal sama sekali. Yes. Perlu awas. Hati-hati dengan eronya. Beberapa kali ini udah jadi ancaman buat Indonesia. Tapi di sini kayaknya udah lumayan aware. Udah berhasil ngindahan beberapa kali. Ada buff-nya dari samping turtle-nya masih dideketin. Jadi kedua tim siap-siap. Bahkan kalau tadi di-meet untuk share dari turtle-nya. Anon akan di-counter di Furykendance. Setidak kali ini masih ditahan sepertinya sama Firdaus. Sedangkan di sisi atas masih ada kelari kali ini. Masih mencoba tuh kabur kah? Mau ditarik sama Putra. Oh, ada. Purify-nya. Harusnya ya. So, ada yang gak ketangkep. Purify-nya masih aktif. Arrow dari sini juga gak bakal connect dari arah tengah ke atas. Di sisi bawah kita lihat dari tim Filipina. Sudah melakukan boost terhadap turret-nya kali ini. Coba untuk mendapatkan turret pertama di sisi bawah. Tapi memang tidak ada wave-nya sekali. Mungkin sedikit sebentar lagi bisa didapatkan. Tapi dari tim Indonesia juga cukup. Coba untuk memonton wave-nya siap-nya. Gagal ada carry yang muncul ya. Dia udah nungguin di boost-nya. Ada kill juga kali ini yang bisa tetap masuk. Langsung di Tire-Refet Putra. Gak bisa kabur sama sekali. Ada bouncing ball. Disupport sama Meteor Shower di Red One. Tapi gak bakal cukup di misal. Ini kill malah agak sedikit bahaya. Di belakang ada drop. Masih aman akhirnya. Gak bakal ada kill selanjutnya. Cloud-nya pun masih farming. Bakal tukungin late game dari Rack ini. Oke. Untuk nantinya. Tapi dua core yang masih gak kesempat sama sekali dari Indonesia. Yakni adalah Chang'e dan juga dari Red One. Dan juga dari Rustian. Tapi kalau kalian lihat sini. Terpuk bisa di-shaker sama TV. Oho. Wild Charge ya kali ini. Oke. Emang dapetin buff. Tapi gak bakal survive dari situ. Paling gak masalah. Kira-kira buff-nya. Dan Archangel dapetin kill ke arah Firdaus. Hampir. Oke. Ada Charge lagi. Gak bakal connect. Masih mau maju. Tadi untuk dia langsung ke Thousand Founders juga sih. Jadi ada seal tambahan di situ untuk seorang Firdaus ya. Dan Firdaus harus pula jangan memaksaan keadaan untuk melakukan war. Karena memang sangat-sangat low. Di situ udah ada Putra juga yang gak backup ke arah Gustian. Jadi harus dikatakan. Sayangnya. Si Putra di kajanya barusan pake ulti. Dan itu lagi-lagi kenapuri baik. Gustian perlu hati-hati. Dia gak bisa kabur dengan ada yang bouncing ball. Untung saja tayang revenge-nya. Detik terakhir masih bisa pake mirror-nya ke atas belakang. Betul sekali. Tapi di sini Castrom Bayer bener-bener menghalau banyak hal sekali. Tapi kita lihat sini. Wild Charge juga jadi dibuka di sana. Masih ada baris dan masih bisa kekabur di sini dengan skill keluar dari seorang kajak di situ. Masih aman. Terlalu hati-hati kali ini. Rituan di atas tengah. Ada Firdaus yang memproteksi area sesamping dari busnya Arrow lagi. Tapi kita lihat sini juga Rituan gak ingin terlalu bergabah dalam melakukan pergerakannya. Ya bener-bener dijaga banget. Dan gak mau terlalu maju ke depan. Karena memang kita lihat dua tank dan Levi itu juga sangat-sangat annoying. Gak ada gitu, Grok. Ya. Mereka bakal tunggu cari momen untuk dapetin kill. Grok-nya ataukah Arrow? Awas. Ada. Oh, bisa tak kepecah lain-nya gak ya? Ada Xbox di belakangnya. Masih bisa mundur saja di zeplot dengan Meteor Shower. Dari Rituan gagal dapetin kill. Oke. Tapi kita lihat sini Julianto juga sudah maju dengan Fire Missile. Dan masih coba untuk masuk ke belakang. Dan sekarang hilang. Masih mau lanjut. Langsung incah ini dikeluahi dari Xbox. Dipecah ini. Tapi tamu satu kill lagi. Katanya defense-nya Ponek. Grok yang malah ngasih penyelamatan terhadap Yulianto di situ. Gak bisa terusin lompatan dari Kufay. Gak kena juga karena Akai. Masih bisa dimainkan. Meskipun kajah dari atas sisi lainnya. Mati sendirian ke tangan Kari. Oke. Kari di sisi atas mencoba dipukul-pukul sama kehadiran seorang Rituan di sana. Dan ada juga Akai. Dan juga Selina kali ini. Bakal ada empat di sisi atas. Uuuu. Nice. Berikan dance-nya. Meskipun Agai sedikit bahaya ke arah cange. Masih survive juga. Gak bakal dipaksain sama Sena untuk lanjutin pelangnya. Ini yang mungkin agak susah buat Sena adalah. Dia gak bakal bisa terlalu maksa. Kalau mereka Indonesia udah mulai ngumpul pelang-pelang. Betul. Betul. Mungkin memang di menit keseluruhnya agak sedikit ada pressure karatim Indonesia. Tapi kalau kita lihat. Etero. Bakal dipencahain armornya. Masih punya kemampuan to survive. Gak masalah. Tapi groknya di belakang. Awas. Well charge-nya masih punya flicker. Ditindah di well charge-nya. Tandai. Masih lagi-lagi putra. Yang tertangkap ke situ. Tapi gak masalah ada Pirdaus. Dia bisa dapet satu tur tukarannya. Dapetin di Kufra. Bisa dapetin balik lagi ke arah belakang. Kari yang di posisi yang gak enak. Masih mau digejar. Ada Vila. Tampusnya masih mau lanjutin. Oh armornya pas dapet. Insanity bisa dipakai. Dipencahain langsung. Tampus bisa survive kah? No. Ada Gustian. Dipermainkan Vila bakal down. Keuntungan besar kali ini. Untuk fight-nya ke arah timnas Indonesia. Betul sekali dari kita lain sini. Namo bakal coba bertemu dengan Pirdaus. Sampai masih bisa untuk kamu. Dengan adanya Thousand Ponder dari seorang Hakai. Ableed one. Do you care shower? Dan bye-bye goodbye. Keuntungan yang sangat telak kali ini. Untuk keluar barusan untuk Indonesia. Sekaligus buff-nya diampil. Dan ini tertol juga. Saya kena dapetin keuntungan yang langsung gede banget. Dari fact-raket sekaligus objektif yang jadi penyelesaiannya. Ayo. Ups. Apakal dia Gids. Terhalau sekarang. Dengan kepergerakan dari seorang putra di sisi sana. Tertol udah berhasil di lock kali ini. Tapi kita lihat sini di Virdaus. Meteor shower juga udah dibuka. Virdaus dalam posisi tidak baik sama sekali. Paksa untuk mundur dan ritual. Bahkan di titik-titik terakhirnya pun berhasil mencuri health buff ya di sebelah sana. Nice banget. Timnas Indonesia. Kayup ya keunggulan. Yulia itu buff-nya pun diamankan. Dua buff dari Filipina. Terambil oleh Indonesia. Dan memperketat. Memperjauh keuntungan yang dipunyai sama timnas untuk sementara ini. Wow, wow, wow. Timnas Indonesia. Kalau kita lihat sini progress item dari Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Bakal coba untuk berarah. I'm not sure. Bakal kemana dari seorang clown. Tapi kita lihat sih udah ada Ice Queen 1 dan juga Glowing. 1 dari Ritwan. Mungkin bisa mengarah ke arah Genius 1. Bukan satu perihal yang jelek. Bisa ngasih damage yang jauh lebih. Masuk lagi ke arah timnas. Wait, awas Firdaus ya. Kalau ingin membuka tadi, gak bakal dilanjutin. Eroh, gak kepala keren. Putra dari arah belakang. Ternyata langsung tarik si Linanya. Instant kill. Dan ada tanya-tanya nih, counter full saya. Yang bakal mati, masih worth banget. Ternyata ada Xbox dari arah belakang yang masih punya Immortal ID. Ada Gustian juga. Pengen dalam titik 1 kill. Pengen dalam titik kill berikutnya kerah gerok. Tapi kayak emang kali lepas gitu aja. Dan Gustian tidak sama sekali membuang blazing duetnya untuk mendapatkan kill barusan. Dua kill, satu tank, satu core. Walaupun di tukar, dan kita lihat di sana. Langsung dibuka, dapatin kill karangkari. Boxman-nya hilang tiga kill total. Cuma nyerahin satu kaja. Betul. Jadi, dari arah timnas Indonesia. Putra memberikan pengorbanan. Tapi kita lihat sini Firdaus akan dual charge. Masih mau lanjutin video selama. Hampir, detik terakhir hampir mati. Masih punya insanity dari Julianto. Awas. Dan ini bisa jadi momentum. Bisa mundur aja. Gak kehilangan killnya sama sekali. Sedangkan Gustian masih di bawah untuk pengen dapetin tulad bawahnya. Dan Vila tadi sudah membuang Inverno-nya. Jadi, udah ada satu ulti yang udah kebuang juga tanpa adanya trade sama sekali. Dan Gustian Lord, resurrect too soon. Iya, mau lanjutin. Tread in. Bakal dilanjutin. Nanti gak enak kayak S-Block. Lalu punya immortal lu gak bisa ngelawan. Dan ini bakal diperangin. Insanity bakal dibuka. Kayaknya dipecahin ke arah sana. Gak ada yang kena damage dan insanity-nya. Tapi dia punya immortal. Dia bisa gain armor. Saya lagi itu kecari di berikutnya. Oke, tapi kalah sini. Dari teman-teman Indonesia bakal terus melampak. Uh, dikit dari sekonek. Kalah dua barusan. Bisa dapetin di kill, dapetin satu, dapetin dua, dapetin ketiga kah? No. Ketiga yang dapet akhirnya. Keempat. Empat bakal mati. Vila, no. Akhirnya mati. Arrow yang connect. Tapi X-Block masih punya immortality. Masih bisa dilanjutin. Bahkan melakini buat selain aja kalau dia mau. Selainnya bakal dalem juga. Gak. Hampir aja arrow-nya dihindarin. Agak bahaya. Sama-sama takut. Fear draws-nya hampir aja mati. Tapi ada minion yang bisa ngasih secure. Untuk kempus ke arah. Terlihat batangnya. Yes, dan sekarang kita lihat mereka udah mendapatkan cara inhibitor sedangkan Bistia di sisi lain. Mencoba untuk mendapatkan Lord kali ini. Makanan yang jauh lebih besar kali ini untuk tim Indonesia. 13.6 pada posisi menit 11. Dengan keuntungan sebesar 6 ribu pada menit ini. Ya, ini momen yang udah untung banget dari tim nasi Indonesia. Dan Lord juga barusan diri ambil sama Bistia ya. Ya, mereka sekali sebetulnya gak ada yang mati. Jadi, itu bener-bener outplay banget untuk fight terakhirnya. Tadi sebetulnya ada yang Immortal yang pecah ya? Kalau gak salah. Ada dua, iya. Akai sama Xbok ya berarti ya? Xbok, iya. Dua-duanya pecah tapi worth it banget. Karena memang mereka bisa nge-libas habis itu tim Filipina disana. Dan Genius One juga udah dibikin sama One kali ini. Treat One kali ini. Dan itu bener-bener penetrationnya bakal sakit banget. Karena memang dari tim Filipina ini punya dua hero yang bisa kita bilang tebel banget. Yang ini adalah Grob dan juga Hufra. Jadi, ketika ada penetration jauh lebih masak, itu bakal jauh lebih cepat ngehabisin tank dari Filipina. Yes, dan ini dia. Wow. Xboknya sedang banget kita lihat. Itu buat movement speed-nya ya, malah-malah. Buat movement speed-nya. Jadi, dia bergeraknya jauh lebih annoying lagi. Ya, sama. Kita lihat aja. Judi yang tadi sih masih bakal ngasih price-nya ke dalam movement-nya. Dia alaminnya, arrow-nya bakal dilepar satu persatu. Mungkin tadi momen untuk buat konekin foot-nya agak sedikit bahaya. Masih bisa letak, tapi kita lihat sini. Nekat banget, Busian. Masih gak bisa kabur kah masih. Wow, oke. Sayang sekali disitu. Bangal, rasanya mendapatkan IGV dari arah tengah. Bakal lanjutin kayaknya. Agak mau, maka Rikindance masih bisa kabur kah samping. No problem. Dia dapetin turan sampingnya. Rituan kali ini bakal di-shutdown. Dia punya insanity. Bakal diperangin lah, insanity-nya. Asli kecayai, dapetin 2. Akak sedikit bahaya biatnya. Masih mau terusin dapetin geroknya, tapi gak bakal nyampe. Hati-hati di sini, Bois Yew. Malah bakal bahaya. Gak boleh terlalu memaksakan. Dua koran udah gak ada dari Indonesia kali ini. Mereka aja mungkin ingin menge-pressure sedikit ke arah turatnya aja dari Tung Filipina. Arrow lagi. Bakal connect. Ya, masih melalui di shieldnya. Bentar lagi ada. Dia bakal punya insanity sekali lagi. Udah punya, mau di insanity mungkin. Buat testnya gak bakal pecahin. Dia masih mau lanjutin. Dia bisa insanity kalau mau perangnya. Jadi agak-agak sedikit bahaya malah buat Filipina kalau mau peraksain. Cuman dia gak mau mempacing juga. Takutnya pecah dalam keadaan gak siap untuk kabur. Dan Gustia di sini sudah siap untuk join the Warna Game. Dan dia udah coba untuk ke arah bawah. Mungkin coba untuk mencari sedikit dulu. Dan dari sisi item juga kalau kita lihat juga bener-bener dari Rituan ini udah siap banget untuk nge-manetrate damage ke arah tim Filipina dengan adanya Divine Glaive juga di sana. Dan Gustia juga udah memiliki Queen's Wing. Tapi memang tidak boleh terlalu gegabat seperti tadi ya. Dia masuk dengan adanya Blazing Duet dan juga Mirror Image ke depan. Tapi gak boleh lupa kalau bisa masih ada Terence Defense dari seorang Fulfra di sini. Tapi overall bener-benernya gak nunggu-nunggu banget. Masih pun dia bener-benernya dia pingin greedy kan. Pingin dapetin semuanya, pingin not play. Mungkin momen-momen pingin bersinar gitu kan. Dalam pembelahan keratimnas-nya. Betul, betul, betul. Dan Windtalker untuk Changi dari Rituan. Oh tapi Rituan kali ini? Tarik satu kali lagi tapi Groknya yang bakal mati gak ya? Groknya masih survive? Oh no! Groknya survive Vila yang bakal di-take down. And Sari TNI banget ke depan dari Yulianto. Tiga hero down tanpa korban jiwa sama sekali dari tim nasi Indonesia. Tiga down dari Filipina dan mereka akan coba untuk nge-push ini. Arm angle masih ada di sana dan bakal di-drive in sepertinya fear down. Jadi menggunakan Yuliant dance-nya tapi harus pecah lagi. Immortalizinya kali ini. Gak masalah Immortalizinya, base-nya bakal hancur. Dan kemenangan pertama di game pertama Indonesia atas Filipina. Ya, betul sekali. Kemenangannya dari draftnya udah kelihatan sih sebenarnya. Ya, Shane Amit bukan bener-bener satu yang bisa mereka harapkan menangin mereka di late game. Akhirnya gak seberapa gula di late game-nya. Dia dapetin kill di awal ya, setelah itu susah banget untuk lanjutin itu. Betul banget dan disini dari tim Indonesia juga melakukan, apa ya, berkali-kali Putra pun mencoboh untuk melakukan pick-off terhadap arc angle-nya. Walaupun agak sedikit susah karena memang memegang cara purify-nya dari arc angle itu sendiri ya. Jadi memang agak susah.